Jadi kenapa saya sering berbisa semacam ini, karena saya berharap umat silang sudah berhentilah, saling salah menyalahkan, saling kafir mengkafirkan, saling bid'ah membedakan, saling murtad mempustarkan, bisa enggak kamu tutup mulut? Atau perlu saya kasih lakban, supaya sudah berhenti, jangan salah menyalahkan, silahkan, yuk kita berpacur dengan kebaikan-kebaikan saja Gatel-gatel, ngulutnya gatel dengan ngomongin orang gitu Walayakta bakdukum bakpa, jangan ada saling caci-mencaci, itu bernyata larangan Tuhan kok Jadi kalau saling caci-mencaci, kamu dosa enggak? Dosa enggak? Atau kamu beranggapan dapat tahala? Yang aneh, orang menyanyi segitu enaknya Lagunya Fanny Fabiola Fanny Fabiola Menurutkan lagunya Celine Dion The Power of Love I Need You, I Love You Lagu yang begitu enaknya Sampai bulu rumah saya merindik mendengarkan itu Diharamkan Masuk raka Musik itu haram, nyanyi itu haram Jadi intipkan raka Oh gitu Jadi kalau nyanyi, segitu enaknya lagu Menggugah rasa Diharamkan Tapi kalau nyanyi pakai orang, dapat suarga gitu Yuk kita berlogika saja Mencaci pakai orang Bertengar sadu dengan nyanyi yang lain Saling bunuh-membunuh Saling hina-menghina Itu ada pahalanya Saya enggak mengerti Kalau Anda berpikir seperti itu Ya, saya bukan benci Islam Saya berjuang untuk Islam kok Saya membela Islam Saya berdakwah Mengajak orang Tetapi Tetapi Sekalipun saya mengharapkan kebangkitan Islam Kalaupun bangkit Islam Bukan potong tangan orang mencuri Bukan hukum rajam Orang berjinak Dilemparin sampai mati Bukan hukuman mati Bagi orang yang tidak sholat Bukan kebangkitan Islam Yang membunuh orang yang tidak zakat Bukan kebangkitan Islam Yang membunuh orang yang pindah agama Kebangkitan Islam bagi saya Adalah kebangkitannya umat manusia Yang menjunjung tinggi Keadilan Sosial dan supremasi hukum Terima kasih Terima kasih Terima kasih